Oke teman-teman ketemu lagi dalam review buku Review buku kali ini saya akan membahas tentang sebuah buku karya Greg Breden berjudul Spontaneous Healing of Belief atau kalau di bahasa Indonesia kan kurang lebih seni hidup waras di zaman yang eden sebenarnya ini bukan terjemahan ya ini lebih merupakan tagline kalau terjemahannya tidak seperti ini ya ini tagline nah Greg Breden adalah seorang fisikawan kuantum ya yang juga menulis buku tentang The Divine Matrix ya yang linknya ada di atas sini ya nanti kelihatan ya oke nah di dalam buku ini Greg Breden menjelaskan bahwa menurut penelitian fisika kuantum tradisi spiritual kuno dan sains modern itu sebenarnya sama-sama mengungkap bahwa yang kita alami adalah pantulan daripada kondisi batin kita sendiri ya sehingga bila dalam hari ini ya Anda tidak menemukan sesuatu yang berbeda atau tidak menemukan sesuatu yang aneh maka hidup Anda akan biasa-biasa saja dalam artian tidak terjadi perubahan dalam hidup Anda oh ya dimensi buku ini adalah 13,5 ya dikalikan 20 cm ya jadi ini buku cukup digegaman tangan ya lalu ketebalannya ya ketebalannya 360 halaman dan di belakang diberi halaman untuk catatan ya sehingga Anda bisa menulis sesuatu hal-hal yang penting di belakang buku ini buku ini pun juga dilengkapi dengan pembatas buku yang bagus ya ya senada dengan cover bukunya dan ini sangat berguna ya karena membaca buku ini spontaneous healing of belief ini ini cukup berat ya karena disini banyak sekali hal-hal yang memang berbasiskan spiritual dan fisika kuantum yang membutuhkan pentafsiran dan penelahan logis lebih lanjut ya sehingga ini termasuk buku yang agak berat bagi saya ya jadi tidak mungkin saya membacanya dalam satu kesempatan pasti berkali-kali atau tidak cukup dengan 1-2 jam ya sehingga pembatas buku ini benar-benar berguna untuk membatasi sampai di mana saya membacanya oke kembali lagi pada topik buku ini ya jadi begini Greg Braden itu mengungkapkan bukti-bukti secara scientific yang mengindikasikan bahwa semesta bekerja seperti layaknya komputer yang maha besar berbasis kesadaran ya sehingga komputer tersebut bisa dibilang adalah sebuah kesadaran ya menggunakan bahasa yang bisa bekerja dalam kesadaran ya bahasa yang bisa bekerja dalam kesadaran adalah sebuah keyakinan ya keyakinan sebagai bahasa pemprograman untuk berbicara kepada matriks energi yang menyusun seluruh alam semesta ya karena keyakinan adalah program dari komputer maha besar yang kita sebut kesadaran maka segala sesuatunya mulai dari DNA atau struktur terkecil ya hingga sebuah kedamaian dunia itu berdasarkan apa-apa yang kita yakini ya sehingga terjawab ya bagaimana tradisi spiritual kuno mengatakan bahwa apapun yang kita alami adalah pantulan dari kondisi batin dan pikiran kita sendiri ini benar-benar diulas oleh Greg Braden secara logis ya secara logis dan bisa kita pahami meskipun kalau saya memahami buku ini ya pelan-pelan ya oke tatkala kita menyadari kekuatan agung yang tersembunyi ya di dalam sebuah keyakinan kita harusnya berpikir ulang tentang hakikat diri kita ya kunci hidup waras di zaman sekarang yang banyak dikatakan not sebagai zaman edan ya itu dipenuhi ajaran dan keyakinan-keyakinan yang keliru sehingga bahasa pemrogramannya banyak yang keliru kalau boleh saya katakan mungkin layaknya komputer kemasukan virus atau semacam apa begitu ya sehingga cara kerjanya itu menyebabkan peperangan penyakit bencana ya jadi kita harus pelan-pelan atau harus melakukan bahkan mungkin kita harus melakukan revolusi pada keyakinan-keyakinan yang telah menyebabkan peperangan penyakit dan bencana ini kita ubah menjadi keyakinan-keyakinan yang menciptakan keajaiban-keajaiban kehidupan secara spontan ya Greg Braden selama lebih dari 20 tahun telah meneliti ajaran-ajaran spiritual kuno ya di Mesir Perut Tibet dan dia pun mempelajari kitab-kitab yang ada di sana ya untuk memahami kekuatan keyakinan dan cara kerjanya ya kalau anda ingin tetap hidup waras dan berkelimpahan Anda layaknya bergabung untuk membaca buku ini ya buku ini bagi saya bahasanya cukup mudah dipahami ya cukup mudah dipahami karena ini adalah buku terjemahan dari bahasa Inggris ya namun yang menerjemahkan ini saya kenal ya yang menerjemahkan ini adalah dokter Oktarina ya beliau domislinya di Bali dan beliau pun juga berkecimpung atau sebagai pelaku fisika kuantum juga penyembuhan-penyembuhan secara fisika kuantum sehingga saya yakin beliau menerjemahkannya dengan terjemahan yang paling sederhana ya maksud saya sehingga mudah untuk kita pahami oke sekian dulu review buku kali ini oh iya ya teman-teman harganya berapa harganya tercantum di halaman belakang ya ini harganya oke bagi teman-teman yang berminat terhadap buku ini bisa langsung hubungi WA yang nomernya ada di sini ya dan nanti ini akan diproses untuk pengiriman buku ini oke sekian dulu review buku kali ini sampai jumpa pada review buku selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih